Hai Hello selamat beraktifitas teman-teman Oh ya di sini saya akan membagikan mengenai daftar urutan prosesnya sabarkan terbaru dan terlengkap 2020 pastinya sebelum saya lanjut dia jangan lupa untuk subscribe ke channel saya juga bisa dilihat-lihat playlistnya mungkin cukup dan referensi saya di JalanTikus saya dapat karena pas ketika saya cari HP dan menurut saya ini Hai sangat diperlukan dan di itu pun enggak ada makanya saya akan membuat ini Oke Hai saya akan menjelaskan daftar urutan proses asrabdakan terbaru Hai dan dari awal sampai akhir pastinya Oke yang pertama ada Snapdragon S1 series itu yang pertama ya teman-teman selanjutnya ada setelah S1 ada S2 dan seterusnya ada S3 masa SM langsung S900 kan juga enggak lucu Oke selanjutnya ada S4 series tentunya dan setelah dan berikut ada daftar HP-nya Hai dari S1 seris satu kedua 1234 ini saya percepat karena hanya sedikit mungkin ya pemilik HP-nya karena itu HP-nya lama gitu Oke selanjutnya ada Snapdragon S2 series setelah S2 seris ini setelah penyusat yang paling rendah tapi masih di atas kamu terdangnya yaitu ya di mana kita sendirilah kamu buat Oke falcom memang memaksudkan cukup ini untuk penggunaan smartphone kelas Android level jadi dan Snapdragon 200 series banyak digunakan untuk HP Android murah teman-teman berikut daftar smart smartphone Snapdragon 200 series yang keenam ada Snapdragon 400 series chipset 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 untuk penonton kelas pemula dan sekarang ini digunakan pada prosesor ini menawarkan semua fitur yang ada di Snapdragon 900 namun meningkatkan beberapa sektor seperti mendukung HP dengan layar full HD dengan kondisi IT yang lebih cepat serta GPU Adreno yang lebih baik berikut daftar smartphone Snapdragon 400 series selanjutnya yang ketujuh yang ketujuh ada Snapdragon 600 series Snapdragon 600 series diperuntukkan bagi smartphone sehari menengah bahkan sudah digunakan untuk klinik produk atau semuanya juga prosesor ini mengedepankan performa dengan penggunaan daya yang kecil beberapa fitur daftar smart Snapdragon 400 series juga dibawa dengan beberapa peningkatan misalnya mendukung penangkapan video hingga kualitas 4k dan kamera dengan resolusi lebih besar sebagai protokolas menengah Snapdragon 600 series adalah salah satu chipset paling populer dan banyak ditemukan di HP Android harga 2 jutaan dan berikut oh ya saya terdengar dapat referensi dari itu minimal untuk main pubgm itu ada di snapdragon minimal ya 625 dan untuk itu paling nyaman itu 630 paling nyaman itu ada di 630 oke inilah chipset terbaru Qualcomm yang diklaim mempunyai tenaga flagship walaupun diperuntukkan smartphone kelas menengah dengan harga lebih murah untuk HP kelas menengah performa dari Snapdragon 700 prosesoris diklaim hampir setara dengan prosesor kelas atasnya bahkan prosesor ini diklaim 3 kali lebih cepat dari Snapdragon 660 beberapa fitur yang dimiliki adalah fitur artisial intelijen atau Hai dengan prosesor ini HP akan bisa mendeteksi wajah scan segmentation atau pengelolaan suara dan image signal prosesor spek serang berikut daftar HP smartphone Snapdragon 300 series Oke selanjutnya ada snapdragon 800 series yang paling tinggi keurutan chipset Snapdragon terbaik snapdragon 800 series menempati posisi tertinggi dan memiliki performa dan fitur di atas prosesor powercom lainnya beberapa fitur yang ada di seri Snapdragon 800 adalah salah satunya mendukung layar 4k Ultra HD kamera resolusi tinggi RAM LPDDR4 serta konsumsi daya yang rendah walaupun performanya itu sejak pertama kali dimunculkan chipset seri ini sudah menjadi saingan regular dari chipset milik Apple di posisi tertinggi layanan benchmark atau atau tugas berikut dokter HP nya untuk snapdragon 800 series mungkin jika ada salah mohon maaf bisa karena saya juga kasih telah menonton saya mohon maaf dan bisa komen untuk menambahin sementara pun teman-teman lainnya biar jika ada kesalahan bisa tetap benar berisolusi gitu oke tulis di komentar komentar subscribe berapa yang akan saya bahas dan saya carikan semua HP nya yang menggunakan chipset tersebut komentar paling banyak akan saya pilih dan saya upload kemudian lupa di like dan bisa subscribe dan bagikan ketemu kamu harus tahu bahwa HP mu juga patut untuk dibandingkan sekian terima kasih terima kasih